Apa mungkin Ratu Adil merupakan seorang konten kreator Dimana Ratu Adil itu sudah sangat jelas Diramalkan di berbagai ramalan termasuk Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil adalah manusia atau orang di jaman sekarang Dan Ratu Adil ini lahir, tumbuh, berkembang dari rakyat jelata Dia pastinya juga menempuh pendidikan Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Supaya kamu tak gagal paham Dimana sangat jelas, dinyatakan di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil merupakan orang di jaman sekarang Dimana ada di dalam ayat Jayabaya Yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil lahir dari keluarga rendah iman Jadi Ratu Adil lahir di jaman sekarang Dia berada di keluarga yang imannya rendah Ilmu agamanya rendah Jadi yang jadi tanda garis bawahi adalah Orang tua Ratu Adil ilmu agamanya rendah Lalu ada juga ayat Jayabaya yang menyatakan bahwasannya Ratu Adil berasal dari golongan rakyat jelata Jadi bisa disimpulkan bahwasannya Ratu Adil itu keluarganya adalah orang-orang rakyat jelata Atau orang-orang miskin Tapi jaman sekarang adalah jaman yang serba mudah Segala sesuatunya dipermudah di jaman sekarang Apalagi di kepemimpinan Pak Jokowi seperti jaman sekarang ini Semuanya serba dipermudah Banyak bantuan sosial Pendidikan dipermudah Kesehatan dipermudah Banyak pembangunan Infrastruktur Jadi di jaman sekarang semuanya dipermudah Dan tidak menutup kemungkinan bahwasannya Ratu Adil menempuh pendidikan formal Ratu Adil lahir di jaman sekarang Orang tua Ratu Adil berlatar belakang rendah iman, rendah ilmu agamanya Ratu Adil termasuk orang dari rakyat jelata Jadi Ratu Adil juga pastinya menempuh pendidikan formal seperti anak-anak yang lainnya Yang pastinya Ratu Adil tentu juga menempuh pendidikan formal Dia juga sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP, dan seterusnya Entah pendidikan Ratu Adil sampai di jalur mana Di jalur formal mana Tapi juga tidak menutup kemungkinan Ratu Adil menjadi seorang konten kreator Wow, wow, wow Kalian sudah tahu dong apa itu konten kreator? Konten kreator merupakan seseorang dengan keahlian membuat video Yang kerjaannya itu cuma buatin video Entah video jenis apa Dia sudah termasuk konten kreator Dimana Ratu Adil ini Tentunya dia juga menikmati berbagai fasilitas di jaman sekarang Dimana di jaman ini dan saat-saat ini Menjadi zaman yang merupakan kemajuan teknologi Di zaman-zaman ini kemajuan teknologi sangat pesat Apalagi ditambah lagi dengan beredarnya sosial media Hampir 95% sampai 97% orang-orang di seluruh dunia Menikmati yang namanya sosial media Apa sih itu sosial media? Kalian perlu tahu Kalau kalian belum tahu apa itu sosial media Sosial media adalah suatu media Suatu penyalur, suatu media yang dipergunakan Untuk bersosialisasi Seperti WA, SMS, Facebook, Instagram, TikTok, Youtube Terus masih ada lagi snack video Masih ada lagi Banyak ya Banyak sekali Sosial media itu sangat banyak Termasuk Google Eh yang Google, Chrome Itu juga sosial media Jadi sosial media adalah suatu media Yang dipergunakan untuk bersosialisasi Jarak jauh Hampir 95% sampai 97% Seluruh manusia di muka bumi ini Menggunakan sosial media Tentunya tak menutup kemungkinan Ratu Adil juga memiliki sosial media Aduh, 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 aduh Ini sungguh tidak menutup kemungkinan Bahwasannya Ratu Adil juga bisa menjadi seorang Konten kreator Dimana ternyata Semua konten kreator Mereka adalah orang-orang tangguh Dimana setiap konten kreator Memiliki perjuangannya masing-masing Jadi konten kreator Tidak semudah yang orang-orang katakan Walaupun pada akhirnya Memanglah happy ending Konten kreator itu harus Shoting buat video Harus editing Editingnya harus sedekmian rupa Sekedemikian rupanya Sehingga membuat orang-orang Tertarik Terus harus ada Narasinya Pembicaraannya Harus ada materinya Apa yang dibicarakan Lalu juga harus ada Finishingnya Penyelesaiannya gimana Juga harus ada Thumbnailnya Supaya membuat orang-orang Lebih menarik lagi Mau tonton videonya Suaranya harus jernih Nanti kalau suaranya Buruk-buruk Itu kan Tidak direkomendasikan Suaranya itu harus jernih Jadi memang suaranya itu Jelas Jadi Menjadi seorang konten kreator Tidak semudah yang orang-orang katakan Dan saya punya pendapat Apa mungkin Seorang ratu adil Bisa saja dia adalah Seorang Konten kreator Gimana menurut kamu? Berikan pendapat kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Like dan subscribe Video ini